selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis paragraf Jenis paragraf itu ada tiga Pertama, berdasarkan letak ide pokok atau paragraf deduksi-induksi peran paragraf campuran Kemudian berdasarkan isinya, ada paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi Kemudian menurut fungsinya dalam kerangan, ada paragraf membuka, paragraf isi, dan paragraf menutup Pada kesempatan kali ini, kita khusus membahas jenis paragraf berdasarkan isinya Yang pertama, yaitu paragraf narasi Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya Jadi, paragraf narasi ini mempunyai ciri-ciri, ada toko, tempat, waktu, dan suasana, dan juga memperhatikan urutan waktu dalam suatu peristiwa tersebut Sebagai contoh, dapat dilihat pada paragraf berikut ini Setelah bangun, biasanya aku akan langsung mengambil air wudhu untuk solat subuh Tak lupa aku menata buku sesuai mata pelajaran hari ini Ku sempatkan juga mengecek beberapa buku kalau ada PR yang belum ku kerjakan Setelah makan pagi dan mandi, sekitar pukul 6.15, aku langsung menuju sekolah Jadi, jelas sekali pada paragraf ini Urutan-urutan kejadiannya mulai dari bangun tidur, menata buku, makan pagi, mandi, sampai dia berangkat sekolah Ada urutan waktunya dan tokohnya disana jelas, yaitu aku Lanjut, paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang ditulis oleh penulis Jadi, sebagai ciri-cirinya, yaitu paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu objek yang bisa dilihat dengan paca indah Kemudian dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan dan melihat langsung apa yang ditulis oleh penulis Sebagai contoh, paragrafnya yaitu Kucing yang berada di pucuk warung itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu Tubuhnya kotor dan kurus, matanya berbinar Seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan Jadi, jelas sekali di sini dapat kita melihat atau menggambarkan secara langsung bahwa kucing itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu Selanjutnya, paragraf persuasi Paragraf persuasi merupakan paragraf yang bertujuan Untuk meyakinkan dan membujuk pembaca supaya mau melaksanakan atau melakukan sesuatu sesuai yang dituliskan Jadi, ciri-cirinya paragraf persuasi ini yaitu Ada fakta atau bukti yang mempengaruhi Seperti adanya kata-kata ajakan Kemudian bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk pembaca Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu Menggunakan bahasa yang menarik Sehingga pembaca menjadi tersugesti untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis dalam paragraf tersebut Sebagai contoh Banyak orang yang meremehkan adanya sampah Bahkan hingga tidak pernah terpikirkan dengan dampak yang akan ditimbulkan Walaupun tempat sampah telah banyak disediakan Tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang Sebagai siswa, kita sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempat sampah Jadi jelas sekali disini Paragraf ini mempengaruhi pembaca untuk mau membuang sampah pada tempat sampah Ada kalimat ajakan disana Selanjutnya Paragraf argumentasi Paragraf argumentasi ini merupakan paragraf yang menjelaskan Tentang sebuah pendapat yang dilengkapi dengan berbagai macam keterangan Serta alasan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca Jadi, ciri-ciri paragraf argumentasi ini Yang pertama yaitu Adanya pendapat atau pandangan dari penulis terhadap sebuah permasalahan Kemudian, mempunyai data yang akurat yang dipakai untuk meyakinkan pembaca Kemudian, di akhir paragraf Diberikan kesimpulan Sebagai contoh Dapat dilihat paragraf berikut ini Setelah karangan anak-anak kelas 6 diperiksa Ternyata Ali, Toto, Alek, dan Burhan mendapat nilai 8 Anak-anak yang lain mendapat nilai 7 Hanya Maman yang mendapat nilai 6 Dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang Boleh dikatakan anak kelas 8 cukup pandai mengarang Jadi, jelas sekali pada contoh ini terlihat Pendapat penulis itu boleh dikatakan anak kelas 8 cukup pandai mengarang Pada demikian sudah ada data-data yang diberikan di awal yaitu nilai-nilai Selanjutnya, paragraf eksposisi Paragraf eksposisi Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu permasalahan kepada pembaca Yang bertujuan untuk menambah wawasan dari pembaca Jadi, ciri-ciri paragraf eksposisi ini Pertama, bersifat ilmiah Kemudian, bertujuan untuk memaparkan sesuatu yang tak bisa dijangkau dengan paca indera Sebagai contoh, misalnya buah mangga Bukan bentuk buah mangga itu yang digambarkan Melainkan kandungan buah mangga yang ada manfaatnya bagi tubuh Kemudian, berdasarkan fakta-fakta Ciri-ciri selanjutnya yaitu Tidak bermaksud untuk mempengaruhi Cuman untuk memberikan wawasan Menambah wawasan para pembaca Sebagai contoh, dapat dilihat paragraf berikut ini Kuda laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kehamilan pada si jantan Kuda laut jantan memiliki gantung pengeraman yang disebut dengan brood pouch Yang terdapat pada perutnya Apabila pada hewan lain transfer sperma dari jantan ke betina Maka pada kuda laut sebaliknya Kuda laut betina akan mentransfer seraterurnya kepada kuda laut jantan hingga menetas Jadi, disini dapat kita informasi tentang kuda laut Bukan bentuk kuda laut yang dibahas pada paragraf ini Di sebagai kesimpulan, ada kata kunci yang bisa kita ambil Yaitu kalau narasi itu menceritakan Deskripsi Menggambarkan objek Kemudian argumentasi Menjelaskan pendapat dari si penulis Kemudian persuasi itu Mengajak Ke eksposisi Memaparkan Sekian dan terima kasih Menjelaskan pendapat dari si penulis